Pemirsa dari dalam negeri, kali ini ajang balap sepeda internasional Tour de Singkara memasuki etapa ketiga dari sembilan etapa. Pembalap sepeda asal Jerman, Robert Muller, kembali menjadi yang tercepat dengan finish di urutan pertama. Etapa ketiga Tour de Singkara 2017 mengambil start di depan gedung pertemuan Pancasila. Sebelum dilepas, sebanyak 90 pembalap yang tersisa disuguhkan beragam kesenian tradisional Minangkabau. Berbeda dengan etapa sebelumnya, etapa sepanjang 160,3 km menuju Gor, Kabupaten Darmas Raya ini didominasi trek datar dan lurus. Hanya ada satu titik King of Mountain yang menghadang peserta dan tiga titik sprint. Pembalap asal Jerman, Robert Muller, kembali mengulangi kesuksesan di etapa pertama dengan finish tercepat. Ia menorehkan waktu 4 jam 3 menit 53 detik. Meski sukses meraih green jersey, namun yellow jersey atau pemimpin Tasman masih dipegang pembalap asal Iran, Gader Mizban. Sementara pembalap Indonesia, Jamal Hibatullah, masih mempertahankan red and white jersey dengan catatan waktu 10 jam 49 menit 49 detik. Selamat menikmati. Terima kasih.